Siutai Gin Piau Jilid 13 Hiang Jie dalam ketakutannya cekal keras lengannya Teg Hui. Mari kita pulang, ia mengajaki. Tidak, sahut Teg Hui, yang terus jatuhkan diri ke tanah di mana ia duduk menderlepok. Mau atau tidak, Hiang Jie turut numperah di samping pemuda ini. Belum berselang lama, Buddha itu sudah mengeros, tubuhnya nyender di tubuh Teg Hui yang kekar. Teg Hui tetap berdiam, beberapa kali ia menarik napas panjang, sampai tiba-tiba ia seperti dengar suara tertawa. Ia terperanjat, ia berbangkit sambil berjingkrak, sampai tubuhnya si budak hampir jatuh, baiknya Hiang Jie keburu sambar kakinya. Tapi budak ini pun kaget. Siapa Teg Hui tanya? Kau, Xiao Hong, kau tertawa di sana? Suara tertawa lenyap, jawaban tidak ada. Itu toh suara tertawa orang perempuan, pikir anak muda ini. Ia jadi masgul. Tidak bisa jadi Xiao Hong permainkan aku. Mustahiliya bersendagurau. Ah, apakah ini arwahnya? Dengan tak merasa, Teg Hui bergidik. Xiao Hong? Xiao Hong ia memanggil pula. Xiao Hong, aku akan nikah kau. Jawaban tetap tidak ada, kesunyian yang mengitari mereka. Aku lacur, kata Hiang Jie, yang telah bangun berdiri. Tai-tai hilang dan kau nampaknya angot. Kau bicara sama siapa? Apa kau lihat setan ia cekal lengan orang dengan keras? Bagaimana sekarang? Besok aku pergi kemana? Syukur bagi mereka, cuaca sudah mulai terang, tanda dari datangnya Seng Fajar. Kali sekarang bisa terlihat nyata, makin lama makin nyata. Di dalam kali tidak ada mayat manusia, hanya ada juga pohon gelaga dan lain-lain. Tanda pun tidak ada bahwa Xiao Hong berbuat nikah. Kembali Teg Hui menghampirkan pinggiran sungai, ia memeriksa kembali, ia jalan ke timur, sampai matahari muncul. Ia tetap tak peroleh hasil, maka akhirnya ia berdiri di pinggiran, dengan bingung saja. Hiang Jiye tarik tangannya anak muda itu. Mari kita pulang ia mengajaki. Sesudah menjublek sekian lama lagi, baru Teg Hui putar tubuhnya akan balik ke lotian si Yee, tetapi di sini ia pergi ke Empang, akan mencari lebih jauh, karena ia curigai Xiao Hong menjadi nekat dengan mendadakan. Ia masih mencari, selagi si budak duduk di tangga batu di depan kuil, kedua tangannya dipakai menunjang janggut. Akhir-akhirnya dari kejauhan, dari jurusan timur, kelihatan tiga buah kereta sedang mendatangi, dua di depan, yang satu di belakang. Kereta yang ketiga itu berhenti sebelumnya sampai di depan kuil. Dua kereta di depan berhenti di depan kuil, didahului oleh masing-masing seorang budak perempuan, mereka ini lantas pimpin turun nyonya majikan mereka masing-masing. Hiang Jiye mengawasi, mendadakan ia berhenti akan menghampirkan. Oh Sam Tai Tai. Kie Jie Tai Tai ia berseru. Berseru dalam tangisannya yang keras. Jie Wee baru datang. Tapi Tai Tai ku tadi malam ia pergi sendirian, sampai sekarang ia belum kembali, ia tak dapat dicari. Keduanya itu terperanjat. Mereka telah terima kabar dari Teg Haui, mereka menjadi ibuk, maka tadi pagi mereka bangun pagi-pagi sekali dan lantas siap akan pergi ke luatian Sye. Mereka memang sudah berkhawatir sejak mereka tahu Siao Hang dan budaknya kena orang bawa kabur dari rumahnya Han Kim Kong, mereka harap keselamatannya saudara angkat itu, yang usianya paling muda. Mereka keluar dari rumah dengan tidak beritahukan siapa juga, bahwa mereka mau pergi ke kuil, tetapi waktu mereka sampai di Sietit Mui, di belakang mereka mengintil kereta yang ketiga, yang mereka tidak perhatikan, hingga mereka tak ketahul siapa penumpangnya. Sekarang, sesampainya di depan kuil, keterangannya Hiang Jiye bikin mereka tercengang. Kemudian Hiang Jiye menjelaskan lebih jauh seraya tunjukki siapa adanya pemuda yang berdiri menjublek di tepi empang. Coba panggil ia kemari, kata Osem Taitai akhirnya. Hiang Jiye lari pada pemuda kita, tangan siapa ia tarik. Taitai minta ketemu sama kau, ia kasih tahu. Teg Hui tidak takut, hanya ia likat. Dengan terpaksa, ia menghampirkan buat terus unjuk hormat pada dua nyonya itu, siapa sebaliknya awasi ia dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, hingga ia jadi. Tambah malu. Kau benar yang telah rampas Xiao Hang dari rumahnya Han Kim Kong kata Osem Taitai, tetapi sekarang kau bikin ia minggat. Apakah kau tahu apa kesalahan kau? Teg Hui angkat kepalanya memandang nyonya itu, yang bicaranya keren. Ia dapat kenyataan Osem Taitai memang punya rumen berpengaruh. Tapi ia tidak takut, hanya ia sungkan berurusan sama orang perempuan. Ia tunduk pula. Kau tahu tidak yang Xiao Hang adalah adik angkat kami nyonya itu tanya pula. Jikalau terjadi apa-apa atas dirinya adikku itu, kau mesti menggantikan jiwa. Ia tak dapat disalahkan, kata Kiajie Taitai, yang sikapnya lebih sabar, sambil ia cekal keras. Tangan sahabatnya adalah keliru dari Xiao Hang, kenapa ia tak mau beber segala kesukarannya terhadap kita. Sekarang tunggu di sini, jangan kau pergi, kata pula Osem Taitai, yang sikapnya masih bengis. Tadkala pintu kuil itu telah dibuka dan beberapa Hua Shio keluar menyambut, sikap mereka sangat menghormat. Hiang Jiawasi Tekhui, romannya duka, kemudian ia turut masuk. Kedua kusir kereta pun sudah lantas perhatikan pemuda. Kita. Begitu lekas nyonya-nyonya itu sudah masuk ke dalam, dari kereta yang ketiga keluar seorang lelaki, yang terus bertindak ke jurusan pemuda kita. Tekhui justru angkat kepala waktu ia lihat orang itu, yang pakaiannya ringkas, sepatunya hijau, romannya sebagai saudagar. Ia menjadi masgul dengan tiba-tiba, karena ia kenalkan orang itu ialah Long Tianhiong, pamannya Pogou. Tianhiong datang dekat dan terus tertawa, ia manggut pada pemuda itu. Tadi malam Pogou telah ikuti kau, ia kata, ia tentu turut keluar kota. Apa kau ketemu sama ia? Tekhui heran berbareng menjengkol. Tidak, ia menyahut, sambil geleng kepala. Aku tak ketemu Daewol. Tianhiong tidak kelihatan ibuk, hanya ia lesu. Kemana dia pergi, ha ia kata. Mustahil ia minggat pulang, ia memandang kekali, keempang, lantas ia berkata sendirian dengan pelahan, apa ia ceburkan diri ke sungai. Bukan main mendongkolnya Tekhui, sampai ia jadi gusar. Ia anggap Tianhiong hendak ganggu ia. Sudah ia kehilangan Xiao Hong, sekarang Pogou pun lenyap. Xiao Hong bisa jadi nekat, Pogou tidak ia berpikir. Apa ini bukan berarti terang Tianhiong hendak wadah aku? Meski demikian, Tekhui masih tidak umbar hawa amarahnya. Tianhiong adalah Piausu kenamaan dan ia pernah kenal. Tianhiong pergi ke tepi sungai akan melihat-lihat, kemudian ia samperi anak muda kita. Hiantit, mari sini, aku hendak bicara sama kau, ia kata kemudian. Tekhui bertindak akan ikuti Piausu itu. Kedua kusir awasi dia. Aku sengaja mau sampaikan kabar pada kau, kata Tianhiong dengan pelahan. Kau tahu, Han Kim Kong sudah pergi menghadap Giamelo Oong. Sekarang ini kota menjadi gempar sekali. Dan gurumu, ia sudah menghadap di kantor polisi. Kandel. Demikian, orang masih cari kau untuk ditangkap. Tuiahun Tio Gopo dan kawan-kawannya coba angkat diri, dengan berserikat sama polisi. Ia berniat bekuk kau, supaya kau bisa dihukum sekalian. Dengan kematiannya Han Kim Kong, perkara tak sampai di akhirnya. Di dalam kota raja, semua jago telah rubuh di tangan kau, tetapi di luar kota, banyak sahabatnya Han Kim Kong yang tak mau mengerti, kabarnya mereka hendak datang kemari untuk cari kau. Kabarnya mereka sekarang sudah berada di perjalanan. Hiantit, apa benar-benar kau tidak lihat keponakan Kupo Gopo? Harap kau lekas cari dia, supaya dengan bersama-sama, kau bisa pergi ke Tio Ki Kau, akan singkirkan diri di rumahnya Kandaku. Dengan begitu ancaman bahaya akan lewat sama sekali. Kapan Tian Hiong lihat muka orang, di mana ada sinar matu bercahaya karena kemendongkolan, ia lekas-lekas bersenyum dan kata, Hiantit, sebagai seorang muda, memangnya kau harus beradat keras, tetapi toh kau harus mengerti keadaan. Sekarang ini kau tidak bisa pergi ke kota lagi. Duanya barusan, yang masuk ke dalam kuil, tak akan sanggup lindungi kau, maka kau mesti lekas angkat kaki. Tidak usah kau khawatirkan gurumu. Ia adalah sahabatku, dalam perkaranya itu aku yang nanti wakilkan kau berdaya, supaya tidak saja ia tak akan menderita, hanya supaya ia bisa merdeka dalam beberapa hari saja. Kemudian aku nanti ajak ia menyusul ke Tio Ki Kau akan susul kau. Jangan kau tak percaya aku, Hiantit, kau nanti lihat kepandaianku bekerja, aku bukannya lagi mengambul. Hawa amarahnya Teghui kurangan sedikit. Loh Piau Tau, aku tidak ingin kau bantu kami, ia kata. Tidak usah kau tolongi guruku, untuk kebaikan kau aku mengaturkan terima kasih. Di belakang hari, aku kan balas budimu ini. Buat aku pergi ke Tio Ki Kau bersama-sama keponakanmu, itulah tak bisa jadi. Ia tak berjodoh sama aku. Aku rasa kau keliru, Hiantit, Tianhiong kata, dengan masih bersenyum. Baiklah kau mengerti, keponakanku itu bukannya tak bisa menikah kecuali dengan kau. Pada masa ini masih ada soal lain. Aku juga tidak memikir demikian, Teghui bilang. Ia menghela nafas. Syukur jikalau kau beranggapan demikian, kata Tianhiong. Sejak dulu ada dibilang, pasangan lelaki pintar adalah perempuan cantik. Benar keponakanku itu berkulit hitam, tetapi ia bukannya orang tolol, dan goloknya tak ada di bawah pedang kau, begitu pun ilmunya lari malam. Kecuali kau, barangkali adalah sukar cari tandingan untuk pogol. Dan ia pandai menghitung dengan suifo A, ia pandai mengurus buku, sedang piaunya lihai, hingga kalau ia mesti antar piau, jangan-jangan ia lebih menang daripada kau. Pogo sangat cerdik. Sebagai seorang perempuan, ia faham artinya Sam Chiong Sutek. Ketika ditiliki kau, bukankah aku telah lemar kau dan kau menampik? Itu sebenarnya urusan biasa, aku juga tidak sesalkan kau. Apa mau, keponakanku pikir lain, ia sangat penuju pada kau, hingga ia telah datang ke Pak Hia untuk cari kau. Kebetulan ia hadapkan perbuatannya Han Kim Kong dan Gogo, ia jadi sangat panas. Demikian ia telah bantu kau. Coba pikir kejadian malam itu, kau diketung di gedungnya Han Kim Kong. Coba waktu itu tak ada Pogo, biar kau gagah luar biasa, apakah kau bisa loloskan diri, bersama-sama gundik orang? Dan bukan itu, siapakah yang telah loloskan dari bahaya? Maka aku harap kau jangan berlagapilon. Bagaimana dengan kejadian di atas jembatan, waktu orang hendak rampas pulang Xiao Hong? Jiwa kau dimaui sekali. Apa kau sangka bisa loloskan diri dengan andali melulu pedang kau? Adalah keponakanku, yang datang memecahkan kepungan. Dan tadi malam di Ithucun, jikalau tidak ada keponakanku, aku percaya kau tidak akan terlolos demikian cepat. Tekhui manggut. Benar, semua itu benar, ia akui. Nanti aku akan balas semua budinya itu. Tian Hiong bersenyum tawar. Balas budinya ia kata. Hian Tid, kau harus mengerti, kenapa keponakanku itu telah berulang-ulang bantu kau. Kau anak muda, kau mestinya mengerti. Apakah kau pikir keponakanku itu bisa menikah sama orang lain? Habis, apakah yang kau pikir? Tekhui tanya. Apa? Apakah kau masih belum mengerti Tian? Hiong tegaskan. Sekarang ini tidak ada orang yang tidak ketahui lelakonka sama gundiknya Han Kim Kong. Kendati demikian, aku tidak tertawakan kau. Aku hanya anggap, itulah perbuatan kau, seorang muda yang belum berpengalaman, dan kau ketemu seorang perempuan yang hatinya lemah dan gampang berubah. Tidak, kau salah tekhui penggat. Yang benar adalah kami berdua berjodoh. Guruku sendiri anjuri aku menikah sama si Yao Hong. Feng Jieko pun belum mengerti semua. Ia sangat girang, yang ia telah dapati kau sebagai muridnya, hingga ia tak tahu mesti bilang apa. Lagi pula kau bukannya putra dari gurumu, maka jikalau kau menikah sama seorang perempuan busuk, ada apa sangkutannya sama gurumu itu? Tetapi si Yao Hong bukannya perempuan busuk. Hanya sekarang ia pergi, entah kemana, pemuda itu kembali menjublek. Tian Hiong lihat bahwa di sini ada cinta sejati. Coba tuturkan, bagaimana duduknya. Persahabatan di antara kau dan Xiao Hong itu ia tanya. Ia sekarang bawa sikap sabar dan memperhatikan. Tekhui berdiam, ia memberikan penuturannya semua, sejak itu hari ia mengantar Arang dan Xiao Hong berikan ia apel. Tian Hiong manggut-manggut, agaknya ia seperti orang yang mengerti. Sekarang, ia tanya, bagaimana andai kata Xiao Hong tetap tak dapat dicari? Tekhui berdiam, ia tidak menjawab. Air mukanya guram sekali. Bagaimana kalau kau dapat cari ia dan ia belum mati? Tian Hiong tanya pula. Tapi lekas-lekas ia tambahkan, tapi kau mesti mengerti, sekarang kita belum dapat cari ia. Kita belum tahu ia berada di mana. Jangankah sangka kamilah yang umpati Nona itu, kami tidak nanti berlaku sehina demikian. Kau tahu sendiri, kapan hilangnya si Nona, kapan kita berada sama-sama di Ithucun, guna saksikan lelakonnya Han Kim Kong, sampai terjadi pertempuran. Sebaliknya daripada mencurigai aku, apabila kau minta bantuan kami, aku percaya kau akan lekas berhasil. Kau tahu sendiri, berapa luasnya pergaulanku, berapa banyaknya orang-orang kami, hingga asal aku buka mulut pasti akan banyak orang yang bekerja guna cari Nona itu. Sekalipun ia sudah mati, kita akan dapat cari mayatnya, kata Tian Hiong dengan tekebur. Hanya, kalau benar ia sudah mati, aku tidak berdaya akan menghidupkannya. Teg Hwi menjadi bingung, pikiran ruwet bikin ia seperti putus asa. Tian Hiong begitu pandai bicara, sampai ia suka berikan kepercayaannya. Ia masih muda dan kalah pengalaman. Asal Xiao Hong dapat dicari, aku suka nikah Pogo kata ia dengan seperti tak berferpikir lagi. Ingatlah ucapannya satu tai Tian Hiong peringeti. Teg Hwi bersangsi, toh ia manggut. Asal aku dapat tahu tentang Xiao Hong, aku merasa puas, ia bilang. Sebenarnya, kata Tian Hiong dengan sabar, apabila keponakanku dinikahkan sama kau dengan perjanjian ini, itu adalah kurang bagus di pandangan umum. Tetapi apa mau dikata karena Pogo sudah bertindak terlalu jauh, sebab cintanya kepada kau. Baik, sekarang aku mau pulang, aku nanti lepas orang-orangku akan cari Xiao Hong. Habis kata begitu, Tian Hiong berlalu. Ia tidak unjuk rumen girang, sekalipun kemenangannya itu, cuma ia coba perhatikan keletakan tempat. Ia cuma pesan, kalau kau ketemu Pogo, tolong suruh ia pulang ke kota lebih dulu. Dengan keretanya, Tian Hiong kemudian menghilang di jurusan timur. Berbareng dengan itu, Hiong Jie muncul sambil berlari-lari, untuk memanggil si anak muda. Teg Huy terpaksa ikut, kendati ia tidak ingin ketemu pula sama. Duanya itu, ia ingin tahu ia dipanggil buat urusan apa. Di satu kamar Osem Tai Tai berkumpul sama Kiai Jie Tai Tai, meti mereka merah, rupanya bekas menangis. Sekarang keduanya, lebih-lebih Osem Tai Tai, tidak unjuk sikap bengis lagi terhadap Teg Huy, rupanya tentang pemuda ini yang Jie telah cerita jelas terhadap mereka. Sekarang kita tahu betul urusan kau dan adik angkat kami, kata Osem Tai Tai. Anggap saja nasibnya adikku itu buruk sekali. Kau seorang baik, cuma kau rupanya kurang gesit. Boleh jadi sekarang si Yohang masih ada di dekat-dekat sini, atau benar-benar ia sudah pergi ke kota. Kau harus cari ia di rumah-rumah suci atau di rumah-rumah sahabat-sahabat ayahnya. Kami juga, kapan sebentar kami pulang, kami akan perintah orang pergi mencari. Kami tahu adatnya si Yohang, hatinya lemah, barangkali ia tak sampai nekat. Umpama ia dapat dicari, dan ia suka ikut kau, kami girang sekali, di hari pernikahan kami akan mengirim tanda mata, itu waktu kita akan jadi sana. Tek Hwi berdiri bingung. Baru saja ia berikan janjinya pada Tian Hiong, atau sekarang Osem Tai Tai perdengarkan suara begitu melegakan hati. Bagaimana ia mesti bersikap sekarang? Tidak lain, aku mesti cari si Yohang, aku mesti dulukan Tian Hiong mencari sampai dapat pikir ia. Atau kalau si Yohang benar sudah mati, aku nanti bunuh diri, akan susul arwahnya. Lantas Tek Hwi pergi ke pojok tembok, di mana ia tinggalkan pedangnya, dengan bahwa itu ia berlalu dari lotian si Yohang. Ia berduka dan lelah, ngantuk juga, karena terus-terusan ia tak dapat tidur, melulu karena tubuhnya telah terlatih ia bisa pertahankan diri. Ia jalan dengan kuping seperti berbunyi, dengan kepala rasanya pusing hingga ia memikir baik ia rebah menggeletak di tanah untuk beristirahat. Tapi ia mesti cari si Yohang, ia tak boleh mengasuh, ia mesti dulukan Tian Hiong. Maka ia jalan terus. Matahari telah mulai naik tinggi, sinarnya makin lama makin panas. Tek Hwi jalan di sepanjang gili-gili sungai Tiang Hau. Di situ tidak ada orang, ia cuma dengar suara burung-burung cecowetan. Matanya kekunangan kapan ia awasi air sungai yang lagi mengalir, di mana sinar berbalik dari matahari menyilaukan mata. Di mana si Yohang, si Yohang tak kelihatan, sekalipun bayangannya saja. Kapan Tek Hwi belok ke utara, ia sampai di jalan besar, di mana beberapa kendaraan berlalu lintas. Panas terik bikin kepalanya pusing sekali, sedang angin keras yang mengebulkan debu, bikin ia sukar buka matanya. Maka sambil menghela nafas, ia balik lagi ke tepi sungai. Di satu tempat rata, ia jatuhkan. Dirinya, pedangnya ia letaki di samping. Sebagai mayat, ia rebah di situ. Berapa lama ia sudah tidur, Tek Hwi tidak tahu, waktu ia mendusin sudah kira-kira jam 4. Tentu saja, kecuali lesu, ia lapar. Kalau si Yohang tidak mati, ia pun tentu sudah lapar, ia pikir. Di mana si Yohang bersantap? Ah, ia harus dikasehani. Ia jumput pedangnya dan pentil-pentil itu, hingga suaranya berbunyi nyaring. Ia sangat berduka. Dengan keraskan hati, Tek Hwi pergi pula ke tepi kali, akan lanjutkan usahanya mencari si Yohang. Ia lantas lihat beberapa orang perempuan sudah mencuci pakaian, dengan suaranya yang berisik karena banting-banting pakaian mereka di atas papan penggilasan. Ia sudah memikir akan hampirkan mereka, untuk tanya kalau-kalau mereka itu lihat si Yohang. Tetap iniatan itu ia batalkan apabila ia lihat mereka itu kebanyak nona-nona, hingga ia likat sendirinya lah bertindak terus, ke arah barat. Ha, tempat ini aku kenal tiba-tiba ia berseru dalam hatinya, ketika ia sampai di satu tempat, yang menyebabkannya ia ingat sesuatu. Inilah Pak Oung Chun. Tek Hwi ingat, ketika pertama kali ia datang ke Lotian Sia akan ketemu si Yohang, atas pengunjukan orang ia pernah datang ke kampung ini, di mana ada warung di, di mana ia mampir akan dahar kue. Di situ pun ada dijual nasi dan mie, pedagangnya seorang tua serta nona umur 6 atau 17 tahun, yang romannya, meskipun tidak sebagai si Yohang, tidak sehitam sebagai Pogo, toh cukup menarik, sedang suaranya enak didengar, sementara kerjanya sebat. Lantas Tek Hwi bertindak ke kampung itu, yang pemandangan alamnya indah dan tenang. Dari setiap rumah ia lihat asap mengebul keluar, maka itu di depan setiap pintu tidak ada orang. Juga di bagian luar dari warung tidak tertampak tamu. Cuma si nona, yang kebetulan keluar hendak membuang air kotor. Di pekarangan belakang, satu bocah dengan sepotong bambu di tangan sedang kejar-kejar babi. Si nona nampaknya likat melihat Tek Hwi, siapa telah bertindak sampai di depan pintu, di mana dipasang tetarap. Tek Hwi ingin cari si pedagang tua untuk diajak bicara, dari itu matanya menuju ke dalam. Dari jendela ia lihat sebuah meja, di mana berduduk satu tamu perempuan, melihat siapa ia terperanjat, hingga ia lekas putar tubuhnya dan bertindak pergi. Tetapi tamu perempuan itu, yang sedang dahar nih, sudah lantas letaki mangkoknya dan memburu keluar. Eh, Tek Hwi, mari Pogo memanggil. Mau apa kau datang kemari? Tek Hwi tidak menyahuti, ia tidak ingin layani tamu itu, ialah lho Pogo. Ia hanya heran. Kenapa Pogo ada di sini, di waktu begini? Dasar aku yang sial, aku cari Xiao Hong, aku justru ketemu ia ini. Sembari memikir begitu, ia jalan terus. Eh, Tek Hwi, mari Pogo memanggil pula, seraya terus memburu. Apa kau lagi cari Xiao Hong? Ia ada di sini. Tek Hwi merandek, ia terus menoleh. Xiao Hong di sini ia tanya. Apa benar? Ia pandang nona itu, siapa melirik sambil bersenyum hingga ia mau menduga si nona sedang justainya. Pogo pakai baju hijau dengan tangan yang sepan, celananya hijau juga, sepatunya kotor dengan tanah atau lumpur. Rambutnya terang belum kena sisir. Pinggangnya terlibat angkin hijau, di mana nyilip sebatang golok pendek serta tergantung sebuah kantong, tentunya kantong piau. Itu adalah dandanan yang rada luar biasa. Dan lebih luar biasa, di waktu demikian ia berada di kampung itu, lagi dahar mi. Kau ada di sini, kau sedang bikin apa akhirnya Tek Hwi? Tanya. Aku juga sedang cari Xiao Hong. Jawab si nona sambil tertawa. Aku lihat tadi malam di depan kuil. Bersama-sama budak perempuan itu, kau cari Xiao Hong sambil teriak-teriak. Tiba-tiba Tek Hwi mengerti kenapa tadi fajar, di depan pintu kuil, ia seperti dengar suara tertawa tetapi orangnya tak ada. Terang itu tertawanya Pogo ia pikir. Nyatalah ia senantiasa kuntit aku. Benar perempuan ini lihai. Mau atau tidak, ia lantas menghela nafas. Kau tahu segala apa, baik, ia lalu kata. Kau telah dapat cari Xiao Hong, untuk itu terimalah ucapan terima kasih. Terima kasih kau. Hektometer menyahut si nona. Berulang-ulang aku bantu kau, beberapa kali aku telah tolong kau, toh kau tetap bermuka besi dan berhati besi juga. Kau orang kangung, tetapi kau tidak kenal persahabatan. Tek Hwi, apa kau tidak ingat tanda metu yang kau berikan padaku? Apa Tek Hwi membentak, dengan metu melotot? Apa kau bilang? Aku maksudkan Kim Jieiei, kata Pogo sembari bersenyum. Barang itu ada padaku sekarang, selama kau tidak bisa ambil itu kembali, kau tidak bisa menyangkal bahwa kau telah memberikan tanda metu pertunangan. Tek Hwi begitu gusar hingga ia angkat pedangnya. Tetapi Pogo tepuk-tepuk dada, berdiri dengan tegak. Jangan kau gerta aku dengan pedang, ia kata, secara menantang. Aku tahu kau gagah, tetapi aku tidak takut, aku hanya masih tidak ingin gunai piawakan hajar kau. Tek Hwi menjadi lemah dengan mendadakan, ia menghela nafas. Jangan kau galak tidak keruan, ia kata. Asal kau bisa bantu aku mencari Xiao Hong, hatiku tentu menjadi tetap. Kau tahu, pamanmu inginkan kau pulang ke kota, maka pergilah kau pulang. Masih saja Pogo unjuk sikap menantang, malah mengejek. Mencari Xiao Hong gampang, ia kata sambil bersenyum tawar. Cuma Xiao Hong yang masih hidup sudah tidak ada, ada juga yang telah meninggal dunia, malah mayatnya sekarang. Tapi ini telah cukup membuat Tek Hwi terperanjat. Apa? Xiao Hong telah menutup metunya. Berseru. Kalau metu orang mendulik, adalah si nona lo bersenyum dingin. Tadi malam dia mau buang diri kekali, tetapi batal, kata Pogo. Aku dapat lihat dia, aku ketahui niatannya itu, tetapi aku tidak mencegah atau menolongi dia, hanya dari jauh-jauh aku hajar dia dengan sebatang piau. Tek Hwi kaget hingga kembali ia angkat pedangnya. Apakah itu benar ia tegaskan? Kenapa tidak benar sahup Pogo, tetapi sambil bersenyum? Apakah yang aku mesti takuti? Maka itu. Sekarang aku girang dan puas. Sudah sekian lama aku berdiam di sini, oleh karena aku merasa lapar, aku mampir kemari akan dahar mi. Sehabisnya dahar, aku hendak kembali ke Lotian Siyye, akan antar pulang pada budak perempuan itu, karena ia pun telah ditolong oleh aku. Dalam kemurkaannya itu, Tek Hwi masih sanksikan keterangan orang itu. Di mana mayat dari Siau Hang sekarang ia tanya. Pogo menunjuk kekali. Di sana, di dalam air, ia menyahut dengan pendek. Pergilah kau cari sendiri, aku tidak punya banyak tempo akan bantu kau pergi mencari. Jikalau kau tidak puas dan penasaran, kau boleh dakwa aku pada pembesar negeri, aku nanti tanggung jawab. Atau kau pergi ke kembun Piau Tiam, ke rumahnya pamanku Loutian Hiong, di sana pedangmu aku nanti tangkis dengan pedang, golokmu aku akan sambut dengan golok juga. Jikalau aku gunai Piau, aku bukannya satu jago wanita. Tek Hwi darahnya meluap hingga pedangnya sudah lantas dikasih bekerja. Tapi Pogo tidak diam saja, sebat luar biasa ia hunus goloknya dengan apa ia tangkis bacokan itu, hingga kedua senjata jadi terbitkan suara nyaring. Lekas bilang. Siau Hang benar mati atau tidak Tek Hwi tanya pula, pedangnya mengancam dada orang. Kejadian itu bikin kaget tuan rumah, yang lari keluar, begitu pun istrinya. Si Nona kaget sampai ia tercengang. Pogo terus bersenyum, dengan goloknya ia sampok pedangnya Tek Hwi, hingga kembali terdengar suara nyaring. Di sini kita bertempur, melulu untuk orang tonton dan tertawakan ia kata. Jikalau kau benar punya kepandayan, apakah kau berani ikut aku? Dalam murkanya, Tek Hwi segera menyusul. Kedua kakinya Pogo kecil, akan tetapi ia bisa lari cepat, kedua kakinya itu sebagai juga tak mengenakan tanah, tubuhnya sebagai juga tertiup angin. Sembari lari, setiap kali menoleh ia bulang-balingkan goloknya secara menantang. Ia pun tertampak bersenyum sindir. Tek Hwi memburu dengan hati-hati, karena ia khawatirkan piang warang yang liahai. Pogo lari sampai mendekati lotian si Ye. Mari, mari menantang si Nona. Mari, jikalau kau punya kepandayan. Tapi justru karena tantangan itu, Tek Hwi mendadakan berhenti beriari. Aku tak boleh kasih diriku kena ditipu, demikian ia pikir. Pogo kata, ia telah hajar Xiao Hang dengan. Piao, siapa bisa percaya itu? Ucapannya selamanya tidak boleh dipercaya, dia tentu mendusa untuk bikin aku bingung dan gusar. Ia gagah, kalau ia hendak dibinasakan Xiao Hang, kenapa ia mesti tunggu sampai tadi malam? Hal ini pun aneh. Apa benar di sini, Seng? Kebenaran mainkan peranan? Kita sama-sama keluar dari kota, mustahil justru dialah yang ketemu paling dulu sama Xiao Hang. Ia membohong, akulah yang tolol. Aku pun malu mesti layani seorang perempuan, dan aku tidak boleh kasih diriku terpedaya. Selagi Tek Hwi bersangsi, Pogo sudah lenyap dari pemandangan, maka itu adalah kebetulan, si anak muda tidak usah mengejar terlebih jauh. Selaka betul, aku tidak bisa cari Xiao Hang, pikir Tek Hwi kemudian dengan Mas Gul. Apa aku mesti mencari balas terhadap Pogo? Nampaknya tidak. Dasar aku sendiri yang bernasib buruk. Jikalau tidak ada aku, sampai sekarang Xiao Hang tentu hidup senang di rumahnya Han Kim Kong dan Loh Pogo. Niscaya masih di rumahnya di Tio Kikau. Jikalau tidak ada aku, Suhu juga tidak akan dapatkan perkara yang hebat. Apa aku mesti bunuh diri saja? Tidak. Sekarang paling benar aku pergi ke kota akan serahkan diri, buat gantikan jiwanya Han Kim Kong, supaya aku bisa tolong Suhu keluar dari penjara. Ya, menolong guruku adalah paling penting, aku tidak boleh antap ia mengeram dalam penjara melulu karena aku.